Ustaz, minjam duit di bank, lalu diberikan ke masjid, apakah pahala orang yang berimfa? Masjid, kalau ada orang bawa duit, tak usah tanya-tanya duit ini dari mana, ambil aja Datang orang bawa duit satu koper, ini duitnya halal apa haram, ambil aja, tak usah tanya Ada pun orang yang membawa duit ke masjid, kalau dia bawa duit asil judi, duit asil dukun, duit asil pawang, duit asil riba Maka dia tak dapat pahala, mana dalilnya? Inna allaha ta'yibun, la yakabalu illa ta'yiban, Allah tidak menerima perbuatan yang tidak baik Yang baik-baik saja, yang tak baik tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sedang apa? Mencuci, ibu sedang apa? Mencuci, mencuci pakai apa? Pakai air najis Bisa mencuci kain pakai najis? Tak bisa, mesti mensuci dengan air suci dan mensu, mensucikan Kami cinta rumah ibadah, ada acara di masjid, balehos panduk gambar orang Juga acara kurban gambar sapi, dipasang dalam masjid, depan imam sholat gambar Bagaimana Pak Ustaz? Janganlah dipasang gambar kau bau di muka imam Nanti khawatirnya waktu imam itu sujud, dipoto anak-anak di belakang Dimasukkannya ke internet, imam kami menyombah kau bau Gambar ini tak sama-sama patung Ada orang yang mengatakan gambar itu sama-sama patung Tidak, sudah aku bahas dalam buku 37 masalah populer Apakah gambar itu patung? Gambar bukan patung Jadi kalau ibu meletakkan gambar di ruang tamu, tidak apa-apa Selama gambarnya menutup aurat Jangan foto nikah dulu terbuka, ditengok tamu Cantik juga bini kau ya Kesimpulannya gambar bukan Pak Bukan patung Seorang berimpa untuk pembangunan masjid Ketika masjid dibongkar, dibuat lebih besar Apakah boleh pecahan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial lainnya Menimbun jalan Syarat wakaf tak boleh hilang Kalau hilang namanya imfa Kalau tak hilang namanya wakaf Kalau hilang namanya imfa Apakah mengasih lilin disebut dengan wakaf? Tidak, karena lilin waktu dibakar hilang Maka duit yang masuk ke dalam masjid itu tidak disebut wakaf Itu namanya imfa Karena duit akan bayar listrik Duit untuk gaji guru mengaji Duit untuk honor imam dan khotib Maka duit habis itu namanya imfa Sedangkan wakaf tak boleh hilang Wakaf tanah Wakaf semen Wakaf batu bata tak boleh hilang Maka kalau masjid ini nanti dibesarkan Semen-semen ini diruntuhkan Dia mesti balik ke masjid ini lagi Dimasukkan jadi cor bawak Jadi lantai Kalaupun ada yang dijual Berapa harga jualnya? 500 ribu Luit 500 ribu itu dibelikan lagi ke semen untuk masjid Barulah dia disebut dengan wakaf Wakaf tak boleh dialihkan Maka saya membuka rekening yayasan Wakaf masjid Duit wakaf masjid tak boleh buatkan ke kelas Wakaf kelas Duit wakaf kelas tak boleh lari ke yang lain Yang ketiga rekeningnya Imfa operasional gaji guru Untuk anak yatim dan lain-lain Tidak boleh untuk yang lain dilarikan Karena ini namanya wakaf Hati-hati Pengurus masjid Pengurus yatim Pengurus panti asuhan dan lain sebagainya Jangan sampai niat baik kita rusak Gara-gara tak paham fikih muamalan Pengurus Pengurus